Intro Covid-19 telah menghantam banyak aspek kehidupan masyarakat di Indonesia Namun di tengah situasi tersebut, Pangbaik Ciracas Club PBCC bersama Peguran Ratu Ayu Wios Ciracas menggalang kepedulian lingkungan melalui kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah Perumnos Ciracas, Minggu 5 April 2020 Dalam acara yang didukung Palang Merah Indonesia PMI Kota Serang itu juga disosialisasikan agar masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan di rumah aja untuk mencegah penyebaran Covid-19 Hadir dalam acara itu Ketua PBCC Sugiono didampingi Pembina Haji Heri Suheri dan Pemerakasa Acara Haji Dada Safrudin serta Ketua Paguron Ratu Ayu Wios Sukri dan para anggota Ketua PBCC Sugiono mengatakan Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik dan sempurna Giat bersama klub sepeda PBCC, Paguron Ratu Ayu Wios Ciracas serta didukung penuh oleh PMI Kota Serang Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewabahnya wabah virus corona Kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh warga Ciracas yang telah memberikan dukungannya Ucapan terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada PMI Kota Serang atas dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah maki para sahabat Kekarikan PBCC yang berbahagia Juga para anggota perguruan Ratu Wios yang saya hormati Ratu Ayu Wios Ratu Ayu Wios Yang saya hormati Bapak-bapak para ketua RT Dilingkup RW08 yang saya hormati Serta hadirin yang juga hadir pada kesempatan Pertama-tama marilah kita pajakkan kuci syukur kehadiratulahi rohbi Yang salam biasa Tuhan berhubungi rahmatullahi wabarakatuh Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita masih diberi kesehatan Kita masih diberi panjang umur Sehingga Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini Untuk sebuah kegiatan yang mulia Berapa yang saya hormati Terus saya sampaikan kepada Sebagaimana sudah kita rancang beberapa hari yang lalu Terutama oleh Mbak Dadang Bahwa pada pagi hari ini Kita akan melakukan Bakti sosial yang kita sebut dengan Gerakan penuhi lingkungan Untuk itu acaranya kita kemas Untuk kegiatan ini kita gabungkan Pertama PBJJ Kedua Perguruan Rakturius Dan seluruh unsur RT yang ada di lintu Rw8 Untuk kita sama-sama melakukan gerakan yang lain Untuk lebih jelas bagaimana acaranya dikemas Untuk itu kami persilakan Pada Bapak Abah Bajiradang Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama tentunya Mari kita nantiasa panjatkan bunyi syukur Kewalirat Allah SWT Atas segala lingkungan rahmat dan imat Yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah pada hari ini Pagi hari ini yang cerah Kita bisa berkumpul bersilaturahmi Dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan Yang tadi dikatakan Gerakan penduli lingkungan Yang selamat di para Ketua RT Ada Ketua RT 01 Pak Sugino Tinggal nunggu SK Pak Edi Ketua RT 02 Dan Pak Edi juga Cuman ini ada kelebihannya Habis Edi Ketua RT 03 Ketua PBCC Beserta seluruh kejaran Ketua Pak Gurun Rasul Ayulion Beserta kejaran Teman-teman dari Palang Manai Manusia TK Serat Pak Ketepuhan Pak Ketepuhan Pak Ketepuhan Dan Hari yang semuanya Kami Mulyangan Pada hari ini Bagaimana kami menjadikan Pak Ketepuhan Kita akan melaksanakan Bakker Ketua Yang terkait Pembelajaran Berat Pembelajaran 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 Dari Pelaksanaan Kegiatan Hari ini Tentunya Yang pertama Ucapan terima kasih Atas dukungan yang diberikan Kepada kami Para penyelenggara Dari Para Ketua RT Dan Parang Merah Ucapan terima kasih Atas dukungan Dari seluruh Anggota PPCC Dan anggota Paguran Ratu Ayu Yos Untuk kita Bekerja bersama-sama Kita tunjukkan Kepada warga masyarakat Kita tunjukkan Kepada seluruh Warga masyarakat Bahwa kita Tidak hanya Melulu Ngurusin Hobi 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 Bersepeda Hobi Kebudayaan Selat Tetapi kita juga Memperduli Terhadap Lingkungan Sebagai tempat Kita tinggal bersama Oleh karenanya Sekali lagi Saya secara pribadi Mengaturkan Terima kasih Mohon maaf Ini dari Ucapan kelurahan Berudah Tantang Sengaja Dari Ucapan kelurahan Kita juga undang Untuk mengetahui Jerakan kita Terima kasih Untuk kelancaran Perlaksanaan Kita bagi Dua grup Yang satu grup Itu untuk Keprot Jalan utama Jalan raya Itu pakai Tim Yang kekuatannya Memang besar Grup yang kedua Grup yang kedua Itu pakai Hand Sprayer Untuk Hand Sprayer Kami akan Mokuskan Di wilayah Adikara Di dalam Nanti Nanti Ketua 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 Adikara Yang di dalam Dari mulai Ya sampai Udapati Sampai Udapati Dari mulai Sampai Udapati Termasuk Musola Anur Kemudian Grup-grup Yang kedua Itu Khusus Jalan utama Jalan raya Kemudian Untuk Para pendamping Pelaksana Saya mohon Di setiap Perbu itu Ada teman Dari PBCC Dan teman Dari Pangguran Nanti Yang berdampingi Pak Ketua Ketua Untuk Kelancaran Pembagiannya Kita tentukan Cengarang saja Untuk Yang di wilayah Atas Kan Ada dari Palang Merah Ada dari Pangguran Ada dari PBCC Untuk Yang dari Pangguran Saya minta Sekretaris Dewan Pembina Pembina Ngatur Siapa yang Di sana Siapa yang Di sini Nanti Yang bisa Sampaikan pada Kesempatan Ini Di sini Ada beberapa Brosur Yang bisa Dipegang Dibagi Kepada Bapak Bapak Atau ART Ya Nanti Ini untuk Edukasi Kepada Masyarakat Silahkan Nanti Setelah Selesai Di RW 68 Baru Kita Memenuhi Permohonan Dari RW 11 Dan RW 12 Berangkari Berangkari Yang Dian Dan Sebelum Kita Lakukan Kita Dengarkan 1 2 3 Menit Berangkari Dari Taman PMI Yang Disampaikan Oleh Payani Untuk Sedikit Memberikan Edukasi Kepada Kita Semua Untuk Kita Sama-sama Dengarkan Tentunya Dalam kesempatan Ini Saya Sebagai Warga Atas Nama Seluruh Warga Sekali Lagi Ucapkan Terima Kasih Yang Sepertanya Bapak Palang Merah Sekalipun Saya Dibadah Di Dalam Saya Dibadah Terima Kasih Atas Dukungan Penuh Untuk Kegiatan Pagi Hari Demikian Yang Sampaikan Terima Kasih Atas Segera Perhatian Mohon Maaf Segera Kekurangannya Wassalamualaikum Terima